Hai assalamualaikum Hai teman-teman jumpa lagi di channel aku udah lama aku enggak buat video ya Nah kali ini aku mau bikin tahu wali disini aku masukkan 400 gram tepung tapioca kemudian 100 gram tepung terigu 1 sendok makan penyedap rasa boleh pakai merk apa aja kemudian 1 sendok teh ladaku bubuk kemudian kita aduk sampai rata Nah kenapa aku buat tahu wali karena kemarin itu ada acara PKK ya di rumah aku temen-temen makanya aku buat tahu wali kemudian ini kita masukkan tiga siung bawang putih dan satu sendok teh garam kemudian kita haluskan dulu kemudian kita lanjut lagi kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi ya kemudian kita masukkan 200 gram ayam yang sudah aku chopper kalau enggak ada chopper bisa dipotong-potong dadu kecil-kecil gitu boleh pakai ulekan atau apa terserah kemudian ini aku ada daun bawang bawang prea sama seledri ini aku belinya 2000 aja daun bawangnya kemudian kita aduk sampai rata jangan lupa ditambahkan air sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit Nah seperti ini kita aduk lagi ya teman-teman kita masukkan airnya sedikit demi sedikit aja biar nanti adonannya itu tidak terlalu encer ya Nah seperti ini teman-teman bisa sesuaikan sendiri ya akhirnya mau seberapa yang penting nggak terlalu encer gitu ya Nah seperti ini aja ya teman-teman ini aku rasa udah cukup kemudian kita siapkan dulu tahunya untuk tahunya pakai tahu yang seperti itu ya teman-teman tahu mateng Ya aku kalau bilangnya itu gitu kalau teman-teman itu bilangnya tahu apa ya Nah ini aku potong jadi dua bentuknya segitiga kayak gitu kemudian kita balik namanya juga tahu walik ya jadi harus dibalik biar nanti ada kriuk-kriuknya gitu ya Nah aku balik seperti itu pelan-pelan aja biar tidak sobek Nah seperti itu nanti kita isi ya teman-teman kita lanjutkan sampai selesai dulu potong-potong tahunya dan hasilnya banyak banget ini jadi 60 tahu walik kemudian kita isi tahunya nah di dalamnya itu kita kasih adonan yang udah kita buat tadi kita masukkan secukupnya aja nah kemudian kita lanjutkan dulu sampai selesai semuanya dan sudah selesai semuanya hasilnya seperti itu ya teman-teman kemudian kita akan mengukusnya kurang lebih selama 20 menit kita masukkan dulu ke kukusannya hai 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 setelah masuk semua kemudian kita tutup dan ini setelah 20 menit udah selesai ya teman-teman kemudian kita diamkan dulu sampai dingin baru bisa kita goreng atau kalau mau ditaruh freezer juga boleh ya buat cemilan saat hujan-hujan pasti mantap ya Nah setelah kita siapkan minyaknya udah panas kita masukkan kemudian dulu tahu waliknya kemudian kita balik agar matangnya merata ya nah ini sudah matang ya teman-teman kemudian siap kita angkat ini enak banget krip-krip gitu kemudian aku tata di tempat seperti ini untuk cocolanya aku pakai saus cabai aja karena lebih praktis ya boleh pakai saus apa aja sesuai eh selera teman-teman aja nah sekian video dari aku jangan lupa like subscribe comment dan share thank you assalamualaikum dan selamat mencoba bye-bye 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 selamat menikmati